Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe. Kemudian jangan lupa untuk menyalakan lonceng supaya mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Bagi teman-teman yang ingin membeli kendaraan Toyota, area Jawa Timur khususnya, bisa menghubungi rekan kami, Bapak Irvan Danono, nomornya dari bawah. Dan teman-teman juga bisa menghubungi kami sebagai teknisi ya. Ada juga nomor teknisi di bawah. Kemudian teman-teman bisa bertanya juga lewat DM Instagram, Instagramnya di jaduman.otomotif. Teman-teman juga bisa mendukung kami dengan mengklik link Saweria kami. Pada video kali ini kita akan membagikan video singkat saja ya. Kita akan update tentang fitur auto lock dan auto unlock yang ada di kendaraan Zenik. Apa saja yang bisa diatur, kemudian sama update juga tentang versi head unit Zenik yang terbaru. Jadi kalau nanti teman-teman misalnya mau ke bengkel, kemudian ingin men-setting ya, men-setting fitur auto lock sama auto unlock, nanti pilihannya bisa tahu teman-teman. Bisa di-setting auto lock apa saja sama auto unlock yang apa saja. Kemudian teman-teman juga bisa mengecek versi dari head unit kendaraan Zenik, apakah sudah yang terbaru atau mungkin belum yang terbaru. Sehingga kalau belum ya bisa update ke bengkel smiter dekat. Oke, halo teman-teman. Untuk hari ini pekerjaan yang kita kerjakan adalah selfie berkala. Kendaraannya adalah Zenik hybrid, tapi ada keluhan atau request setting door lock ya. Auto unlocknya itu pada posisi P. Jadi di Zenik itu ada fitur auto lock sama auto unlock yang hubungannya sama door lock ya. Kalau auto lock itu artinya door locknya mengunci di keadaan tertentu. Kemudian kalau auto unlock artinya door locknya terbuka di kondisi tertentu, keadaan tertentu. Langsung aja, ini kita mau tunjukkan setting apa saja bisa dilakukan pada Zenik, terutama pada bagian door lock. Ya, ini kita sudah pakai laptop ini ya, pakai laptop aplikasinya GDS milik Toyota. Dan kita pilih yang door lock ya. Door lock, ini kan macam-macam ini ya. Untuk yang auto lock, misalnya yang nomor tiga itu ya, speedlink automatic door lock. Itu artinya dia akan mengunci saat kendaraan melaju pada kecepatan tertentu. Biasanya antara 20 sampai 25 km per jam ya. Kemudian kalau tadi, customer itu request minta yang kalau di posisi P, itu dia minta unlock. Artinya, pilihannya ada yang paling bawah nomor dua itu ya, shiftlink automatic door unlock function ya. Itu kan masih disable. Masih disable, kita bisa pindah ke yang enable. Nah ini ya, kita pindah yang enable. Kemudian kalau yang atasnya, atasnya itu adalah shiftlink automatic door lock. Jadi dia auto lock, tapi ikut di pesneleng. Kemudian kalau yang paling bawah, itu automatic door unlock function when driver door open. Jadi kalau pintu drivernya itu dibuka, itu semua door lock pintunya, semua pintunya itu door locknya akan ikut terbuka ya. Jadi antara lain, pilihan yang bisa dipilih untuk masalah door lock adalah yang lock berdasarkan speed, speedlink automatic door lock, kemudian ngelock berdasarkan pesneleng, kemudian unlock berdasarkan pesneleng, atau unlock berdasarkan bukaan dari pintu driver ya. Sekalian karena kita sedang mengerjakan Zenik ya, Zenik, saya mau update aja untuk head unit Zenik ya. Untuk versi head unit Zenik yang bisa dicek melalui setting, kemudian informasi, kemudian informasi sistem ya. Di situ kan ada versi perangkat lunak. Untuk yang paling baru, untuk yang paling baru per tanggal video ini dibuat, tanggal 15 Juli, per tanggal 15 Juli 2024, itu versi head unit Zenik yang paling baru itu 2.6 ya. 2.6. Jadi kalau misal teman-teman punya Zenik, kemudian teman-teman cek informasi sistem dari head unit Zenik, kemudian misalnya teman-teman dapat yang seperti ini ya, misal 2.10, ini kan lama banget ya, 2.10. Itu bisa teman-teman update, datang aja ke bengkel resmi, untuk minta update software head unit Zenik. Yang paling baru itu 2.6 ya, 2.6. Jadi sebelum 2.6 itu bisa diupdate ke 2.6. Kemudian kalau ke bengkel mungkin proses update-nya itu memakan waktu ya setengah jam ya, 20-30 menit, jadi nggak lama bisa ditunggu. Jadi ya gitu, kalau misal teman-teman head unitnya belum diupdate, masih versi sebelum 2.6, informasinya untuk per sekarang per 15 Juli sudah bisa update ke 2.6 untuk versi head unit Innova Zenik. Silahkan aja mampir ke bengkel resmi terdekat. Oke. Jadi kesimpulannya setelah teman-teman penyaksikan video tadi, untuk auto lock pencangnya Zenik, itu ada auto lock yang pakai speed kecepatan, kira-kira 25 km itu ngelock sendiri ya, auto unlock, auto lock. Kemudian ada juga yang pakai persneleng, kalau persnelengnya kede, dia auto lock. Untuk auto unlock, auto unlocknya bisa pakai persneleng juga, sama bisa menggunakan kontak off. Kalau kontaknya be off, dia auto unlock sendiri. Jadi kalau teman-teman ke bengkel, pilihannya ada auto unlocknya 2, auto locknya ada 2. Dan kalau yang audio head unit, head unit yang paling baru Zenik adalah 2.6, kalau teman-teman versi audio Zeniknya belum 2.6, bisa langsung di update ke bengkel resmi terdekat ya. Bengkel resmi terdekat mungkin 20-30 menit sudah selesai. Bisa ditunggu. Mungkin seperti itu kira-kira video kita kali ini. Teman-teman bisa like. Kemudian kalau ada yang kalau saya lihat, silahkan komen aja di kolom komentar. Kemudian boleh di-share juga, kalau teman-teman merasa informasi kami berguna. dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Terima kasih telah menonton!